Bioenergi adalah salah satu bentuk energi terbarukan yang berasal dari bahan Baik, tim C menunjukkan bahan lebih dahulu silahkan Bahan organik Dan ternyata jawabannya adalah Satu, dua, tiga kita adu cerdas Halo siswa-siswi yang berprestasi Sudah siapkah untuk bertanding Raih kemenangan Dan juara Siapakah Yang jadi pemenang Adu cerdas Saatnya menang Adu cerdas Saatnya maju Buat pengganama Indonesia Adu cerdas Saatnya menang, saatnya Indonesia maju Halo teman cerdas Balik lagi di acara Adu cerdas Garuda TV bersama aku Thea dan Dan aku Valah di acara Adu cerdas Saatnya menang, saatnya Indonesia maju Kita lagi ada di SMA Mardiwana Sukabumi Sekolah ini tuh salah satu sekolah yang semi outdoor nih Kavala Keren banget, bisa dilihat dari sekitar ya Kavala Ini asli banget dan juga keren banget Sekolah ini juga terkenal memiliki ex school marching band dan modern dance yang keren loh Aduh keren banget nih Kavala Aduh aku gak sabar banget nih buat ikutin acara Adu cerdas bareng teman-teman SMA Mardiwana Sukabumi Ya betul banget, tapi sebelum itu jangan lupa buat para penonton saksikan keseruan Adu cerdas di Garuda TV Dan jangan lupa juga follow sosial media kita Oke langsung aja kita langsung ke acara Adu cerdas Let's go! Selamat datang di Adu cerdas Garuda TV Adu cerdas Saatnya menang, saatnya Indonesia maju Nah Kavala sekarang kita nih udah bareng teman-teman dari SMA Mardiwana Sukabumi Wow keliatan banget ya suasana di belakang udah rame dan juga pada semangat banget nih Pengen ikutan Adu cerdas edisi hari ini Tapi Kak Tia sebelum itu ada baiknya nih Kita kasih tau dulu rules dan juga peraturan untuk babak pertama Adu cerdas hari ini Oke teman-teman jadi rules di babak pertama Adu cerdas ini Host akan membacakan pertanyaan secara bergantian per tim Nah kalau teman-teman tidak bisa menjawab tim lain bisa langsung merebut jawabannya Yap betul sekali dan pada babak pertama ini jawaban benar akan diberikan 10 poin dan jawaban salah akan diberikan 0 poin Sekarang kita mau kenalan dulu nih Kavala Oke boleh, kita mulai dari tim A dulu kali ya Tim A dulu Oke Halo tim A Halo tim A Oke Boleh silahkan perkenalan dan juga tunjukin yel-yelnya Halo semuanya, perkenalkan nama aku Ratu Nama aku Ruben Nama aku Aurel Tim A We are the Pujar Cooperation Wow kayaknya tim A semangat banget nih Kavala Semangat banget, kita cek tim lainnya deh pada semangat atau enggak nih kita ke tim B dulu Halo tim B Hai Oke Halo semuanya, perkenalkan aku Kalista dan teman-teman aku Halo nama aku Beatrice Halo nama saya Mungkas Kelompok B, B nya apa sih? Bisa 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 Wow kayaknya tim B gak mau kalah semangat nih Kavala dari tim A Oke kita lanjut ke tim yang selanjutnya deh Jangan mau kalah semangat juga Halo tim C Halo Oke silahkan buat perkenalan dan juga tunjukin yel-yelnya Halo aku Gafim serta rekan-rekan aku Aku Kety Dan aku Audrey Tim C Cengodong Waduh kayaknya teman-teman gak sabar banget nih Kak buat ikutin Adi Cerdas hari ini Iya betul banget deh gak usah lama-lama Kat ya Langsung aja kita masuk ke pertanyaannya Oke pertanyaan pertama ini pertanyaan tentang pengetahuan umum Tari Tortor berasal dari provinsi Sumatera Selatan Sumatera Selatan Yakin? Yakin Jawabannya Salam Oke tim C silahkan Dari Sumatera Utara Oke Sumatera Utara Yakin? Yakin Dan ternyata jawabannya adalah Benar Oke deh kita lanjut ke kelompok sebelahnya Buat tim B nih Apakah nama ibu kota provinsi Papua Barat? Jawabannya adalah Jayapura Dan ternyata jawabannya adalah Salam Tim C apa nih jawabannya kira-kira? Jawaban kita Manokwari Manokwari Yakin? Yakin Yakin Benar Yeay Karena kita udah di tim C sekarang tim C lagi nih giliran menjawab ya Sudah siap? Siap Dimanakah letak menara pisah? Bisa Italia Oke tim C menjawab Italia Yakin ya? Yakin Dan ternyata Jawabannya Benar Yeay Kita balik lagi ke tim A Jangan mau kalah Harga 16 baju adalah 3.200.000 rupiah Berapakah harga 2 lusin baju? 3 2 1 Oke Tim A Apa jawabannya? Oke Karena tim A tidak bisa menjawab Tim B nih kira-kira jawabannya apa? 12.800.000 rupiah Dan ternyata jawabannya Masih salah Oke Tim C apa nih jawabannya? 48.000.000 rupiah Masih saja salah Oke Karena ketiga tim tidak ada yang bisa menjawab Maka pertanyaan ini Hangus Hangus Kita move ke tim B Tim B Untuk pertanyaan kedua Organisme yang mampu membuat makanannya sendiri disebut 3 2 1 Silahkan tim B Oke Silahkan Tim A jawabannya kira-kira apa nih? Autotropi Oh Benar! Tanyaan terakhir untuk tim C Senyawa asam kuat Dicampur dengan basa lemah Akan menghasilkan garam yang bersifat Basa Basa Oke deh Salah Apa kalian menjawab? Tim B ingin menjawab Kira-kira jawabannya apa nih? Jawabannya adalah Netral Netral Yakin? Yakin Masih salah Wah Oke Karena tidak ada yang bisa menjawab Maka pertanyaan ini Hangus Hangus Wow seru banget nih kafalah di babak pertama ini tadi Nih aku kasih tau Kalau tim A Udah berhasil mendapatkan 10 poin Tim B Baru aja dapet 0 Poin Kalau tim C Udah berhasil mendapatkan 30 Poin Woooo So stay tune terus di Aduh Cerdas Saatnya menang Saatnya Indonesia Maju Jadi sistem pelajaran yang saya suka itu Dari praktek P5 P5 itu adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila P5 ini mengasah kreativitas para siswa dan siswi Belajar tentang daerah-daerah lainnya Seperti tarian Ataupun Belajar berwira usaha Seperti berjualan Program yang saya sukai itu Ketika guru berinteraksi bersama muridnya Kita juga kadang belajar di luar Di kursi-kursi ataupun di kursi seperti ini Aduh Cerdas Hei Saatnya menang Saatnya Indonesia Maju Balik lagi di Aduh Cerdas Saatnya menang Saatnya Indonesia Maju Nah Sekarang kita udah mulai masuk ke babak kedua Aduh Cerdas nih Kak Taya Wow Jadi Rules di babak kedua ini Host akan membacakan satu pertanyaan untuk semua tim Nah temen-temen bisa langsung menulis jawabannya di papan tulis yang sudah disediakan Yap betul sekali Dan pada babak kedua ini Pertanyaan benar akan diberikan 10 poin Dan jawaban salah akan diberikan 0 poin Jadi langsung saja Kak Taya Kita masuk ke Pertanyaannya Perjanjian Giyanti antara VOC dengan Pangeran Mangku Bumi Terjadi pada zaman kekuasaan A Kesultanan Mataram Ataukah B Kesultanan Surakarta Silahkan temen-temen buat angkat jawabannya di depan dadanya masing-masing Oke Semua tim kompak nih Kak Valah menjawab B Wow masih kompak ya Ini baru pertama Dan ternyata jawaban yang benar adalah A Oke Karena itu semua tim mendapatkan 0 poin Kita lanjut ke pertanyaan kedua Pertanyaan kimia Ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang cendawan atau jamur disebut A. Mikologi B. Mikrobiologi 3 2 1 Baik silahkan masing-masing tim mengangkat jawabannya di depan dadanya masing-masing Semua tim kompak lagi nih Kak Valah menjawab B Jawaban yang benar adalah A Pertanyaan nomor 3 Ini pertanyaan matematika Ukuran sudut terkecil yang dibentuk oleh jarum jam pada saat pukul 16.00 adalah A A 160 derajat Ataukah B 120 derajat Oke Semua tim menjawab B nih Kak Valah Oke kira-kira udah benar semua atau malah salah semua lagi nih kata ya Jawaban yang benar adalah B Maka tim A, tim B, dan tim C mendapatkan 10 poin Oke kita langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya Apa nama sungai terpanjang di Amerika Serikat? A Amazon B Mississippi Silahkan teman-teman buat angkat jawabannya Tim A jawab B Tim B jawab A Dan tim C jawab B Nika Valah Oke langsung kita cek aja Kak T ya Dan jawaban yang benar adalah B Yeay Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Pertanyaan biologi Penyilangan hewan antar spesies dapat dilakukan untuk mendapatkan anak hybrid yang baru Hal ini bisa berhasil dengan memperhatikan hal berikut A Kecocokan kromosom ataukah B Kecocokan usia spesies Silahkan masing-masing tim angkat jawabannya di depan dada masing-masing Semuanya kompak jawab A Dan ternyata jawaban yang benar adalah A Yeay Maka semua tim berhasil mendapatkan 10 poin Wuuu Kita lanjut lagi nih ke pertanyaan selanjutnya Pertanyaan bahasa Inggris I couldn't sleep well last night I thought I was thinking A Too good B Too much Oke Semua tim kompak lagi di kafalah jawab B Dan ternyata jawaban yang benar adalah B Maka tim A, tim B, dan tim C berhasil mendapatkan 10 poin Wow seru banget kafalah di babak kedua ini tadi Wow iya keren banget ya penampil dari tim dan juga gak kalah sengit nih katanya Aku kasih tau ya Kalo tim A udah berhasil mendapatkan 50 poin Wuuu Wuuu Kalo tim B udah berhasil mendapatkan 30 poin Kalo tim B udah berhasil mendapatkan 30 poin Dan tim C udah berhasil mendapatkan 70 poin Wuuu So jangan kemana-mana Stay tuned terus di Aduh cerdas Saatnya menang Saatnya Indonesia Maju Jadi di lingkungan sekolah ini karena saya merasa nyaman Karena lingkungannya ini tuh bersih dan rapih Disini kita mempengaruhi untuk proses pembelajaran Yang dimana itu membuat kita menjadi lebih tenang dan juga tenteram untuk belajar Yang kami suka dari pembelajaran di SMA Mediwana adalah cara pengambilan nilainya Jadi tidak terpaku dari tugas tulis maupun uangan saja Tetapi juga bisa diambil dari presentasi maupun tugas praktek ke lapangannya langsung Kita kan disini ada berbagai metode pembelajaran Jadi kayak kita itu misalnya di dalam pelajaran prakarya Kita kan bisa kayak langsung terjun praktek masak gitu Itu tuh sangat membantu kita kayak lebih kreatif Terus juga ada kayak misalnya kita senam Kita ada praktek senam Terus kalau misalnya kayak kita SB Itu tuh kita langsung ada praktek nari gitu Jadi ini tuh kita di sekolah ini tidak hanya teori Tapi melainkan kita juga langsung praktek Jadi membuat kita tuh tidak membosankan gitu dalam pembelajaran ini Aduh cerdas Saatnya menang, saatnya Indonesia maju Nah Kak Fala sekarang nih kita udah mulai memasuki ke babak ketiga Yaitu babak rebutan Wow pastinya bakalan seru banget ya Kak Tia Oke temen-temen jadi rules di babak ketiga ini Host akan membacakan pertanyaan Nah sebelum pertanyaan selesai dibacakan Temen-temen yang udah tau jawabannya Bisa langsung membungkikan bell Yap betul sekali dan pada babak rebutan ini Jawaban benar akan diberikan 10 poin Dan para peserta yang dapat menjawab pertanyaan jackpot Akan mendapatkan 50 poin Karena semuanya sudah siap KTia langsung aja kita masuk ke pertanyaannya Ikan arwana memakan daging Ikan ini termasuk jenis hewan apa? Baik tim B bunyikan bell terlebih dahulu Silahkan tim B Karnivora Baik Bener Baik kita masuk ke pertanyaan kedua Dalam tubuh kita Apa yang tugasnya Menyalurkan oksigen Nutrisi Dan zat-zat kimia Ke seluruh tubuh Baik Tim C silahkan Darah Darah Oke sudah yakin? Oh benar Oke kita langsung lanjut nih Berapakah besar derajat dari sudut siku-siku? Baik tim A bunyikan bell terlebih dahulu Silahkan tim A 90 derajat 90 derajat Sudah yakin banget ya dengan jawabannya Langsung kita cek aja Mas sudah yakin? 90 Rabun dekat Adalah kondisi yang membuat pengidapnya Tidak bisa melihat jelas objek yang berada di dekatnya Pertanyaannya Rabun dekat ini Harus menggunakan kacamata plus Atau kacamata minus Baik Tim C silahkan Plus Plus Kacamata plus Sudah yakin? Benar Mata uang yang sah digunakan di negara Jepang adalah Baik tim A bunyikan bell terlebih dahulu Jawabannya Yen Yen Yakin? Yakin Benar Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya Bioenergi adalah salah satu bentuk energi terbarukan yang berasal dari bahan? Baik tim C bunyikan bell terlebih dahulu silahkan Bahan organik Dan ternyata Jawabannya Adalah Benar Benar Wow suara apa tuh kak bawah? Wow sudah ada bunyi sirena Tandanya kita masuk ke pertanyaan jackpot bernilai 50 main Di provinsi Manaka Kita dapat menemukan hewan komodo Baik Tim B bunyikan bell terlebih dahulu Silahkan tim B NTT Oke Jawabannya Benar Tim B berhasil memperoleh 50 Wuuuuh Kita udah dapat pemenangnya nih Tapi aku mau kasih tau dulu skor dari yang paling kecil Itu dimenangkan oleh tim A dengan 70 poin Kalau tim B berhasil mendapatkan 90 poin Dan juara pertama adu cerdas dimenangkan oleh tim C dengan 100 poin Wuuuuh Baik Juara ketiga adu cerdas dimenangkan oleh tim A Berhasil mendapatkan 1 juta rupiah Juara kedua tim B mendapatkan hadiah 2 juta rupiah Dan juara pertama kita dengan tim C berhak mendapatkan 3 juta rupiah Wuuuuh Nah buat temen temen Jangan lupa untuk terus saksikan keseruan dari adu cerdas bareng temen temen dari SMA lainnya Kalau begitu Fala pamit Dan Thea pamit Sampai jumpa di Adu Cerdas Saat yang menang Saatnya Indonesia Maju Acara ini sangat berguna karena sangat menghibur Selain menghibur juga melatih kemampuan kita untuk membuat suatu keputusan atau pilihan Atau decision making Acara ini dapat melatih dan mengasah kemampuan dan pengetahuan kita Kita bisa melatih kerja sama tim Sangat menarik, sangat melatih kreativitas para siswa dan siswi Dan juga melatih kerja keras para siswa dan siswi juga Dapat mengasah kekompakan tim, dapat mengasah ilmu pengetahuan juga Dan pastinya seru banget Terus ini tuh bisa jadi pembelajaran juga buat kita Buat hal-hal yang kita gak tau sebelumnya, kita tuh jadi tau Seneng, awalnya juga deg-degan gitu ya Karena takut gak bisa jawab, ternyata bisa jawab juga Kesempatan yang ya berharga banget itu Happy juga karena ternyata kita bisa memenangkan posisi pertama Persiapannya juga cukup minim, jadi kayak kita pakai naluri otak masing-masing Jadi dapatlah hasilnya kayak gini, puji Tuhan, puji syukur banget Sangat positif ya kegiatan ini Dan saya mengucalkan banyak terima kasih pada Gouda TV Yang sudah berkunjung pada sekolah kami SMA Marjano Kota Sukabumi Dan anak-anak sangat antusias Dan ini membuktikan bahwa anak-anak itu bisa beradu cerdas Saya harapkan untuk acara ini tetap berjalan Satu, dua, tiga, kita adu cerdas Halo siswa-siswi yang berprestasi Sudah siapkah untuk bertanding Laih kemenangan dan juara Siapakah yang jadi pemenang Aduh cerdas Saatnya menang Aduh cerdas Saatnya maju Buat pangga nama Indonesia Aduh cerdas Saatnya menang Saatnya maju